Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 1 Tanjung Pinang menggelar Perkemahan Penerimaan Tamu Andalan atau PPA Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari yang berlokasi di perkemahan kuartir daerah Capri Pulau Dompak. Dengan mengangkat tema kegiatan yang di Beneka Tunggal Ika, kegiatan PPTA tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota Pramuka di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang itu, serta memupuk dan meningkatkan solidaritas kreativitas dan sportivitas anggota Pramuka. Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang juga Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Lina Wati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut wajib diikuti, khususnya seluruh siswa kelas 1 sebagai syarat dari jenjang penggalang menuju ke jenjang Pramuka Penegak Ambalan. Perkemahan penerimaan tamu ambalan, yang mana kita juga P5 kita dengan tema Beneka Tunggal Ika, diikuti oleh semua kelas 10, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, dengan jumlah 638 siswa, baik putra dan putri. Dan untuk panitia kakak mentor, kakak mentor dan menteri itu dari Dewan Ambalan, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, itu sebanyak sekitar 85 kakak mentornya, yang terdiri ada mentor, ada menteri, ada peladanannya juga semuanya, jadi kita peruntangan semua. Ada juga tim medis, yang kita bekerja sama juga dari industri kesehatan, itu ada 4 tim, yang mana 4 tim itu terdiri, 3 orang. Nah, dalam rangka memang adik-adik ini sebetulnya dari SMP kan sederhana penggalang tuh, jadi untuk diikuti sebagai penegak, jadi dia harus disahkan lagi semuanya. Makanya dengan adanya melalui PPTA ini. Selama 3 hari mengikuti perkembangan PPTA, setiap murid wajib menjalani rangkaian kegiatan selama 3 hari, diantaranya diawali upacara, berbagai perlombaan seperti hiking, pioneering, cerdas cermat, SMS hingga pentas seni dan api unggun. Kegiatan tersebut selain menanamkan jiwa kreativitas dan solidaritas, para siswa juga dibiasakan di hidup disiplin, mandiri dan survive dengan lingkungan yang serba terbatas, selama kegiatan para siswa dipandu oleh kakak pembina maupun mentor, serta fasilitas penunjang seperti tim medis dan keamanan dari instansi terkait.